Saudara ledakan Tungkus Melter terjadi lagi di kawasan industri Morowali, Sulawesi Tengah. Saat kejadian, seluruh karyawan pabrik langsung dievakuasi. Tungkus Melter milik PT Sulawesi Mining Investment atau SMI yang berada dalam kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP ledak malam hari 19 Januari. Ledakan ini membuat sejumlah karyawan langsung menjauh dari lokasi ledakan. Pihak PT IMIP menjelaskan kebakaran terjadi akibat meluapnya tungku yang memicu cairan panas dalam tungku hingga merambat ke lantai dasar smelter PT Sulawesi Mining. Untuk mencegah kebakaran dan menjaga keselamatan pekerja, aliran listrik di smelter milik PT Sulawesi Mining dipadamkan. Sebanyak 8 mobil pemadam kebakaran juga dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Peristiwa ini mengakibatkan 2 orang yang tengah bekerja terpaksa mendapat penindakan medis. Lebih lengkap, melalui keterangan tertulis PT IMP menjelaskan atas kejadian tersebut ada 2 orang karyawan yang dievakuasi untuk mendapatkan observasi dan penanganan. Hasil observasi tidak ditemukan luka apapun. Setelah selama kurang lebih 2 jam berada di instalasi klinik PT IMIP, kedua karyawan tersebut diizinkan pulang ke rumahnya masing-masing. Situasi saat ini sudah kembali normal, namun pihak PT SMI masih menghentikan pengoperasian tungku 1 untuk kebutuhan investigasi dan perbaikan.